Saya Kepala SMK Negeri Tiga Bojonegoro, Dr. Andes Basuki, SST MPD. Kali ini saya didampingi oleh Pak Fauzan, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kesempatan ini akan saya pergunakan untuk berbincang dengan Pak Fauzan terkait dengan kegiatan-kegiatan kesiswaan yang ada di SMK Bojonegoro ini. Apa saja yang akan diikuti oleh anak-anak, terutama para siswa baru ini. Apa saja kegiatan kesiswaan di SMK Tiga Bojonegoro ini. Karena pendidikan yang ada di sekolah ini tidak hanya pembelajaran-pembelajaran yang ada di kelas, tetapi pembinaan-pembinaan kesiswaan semuanya dilakukan. ekstra-ekstra kulikuler, kegiatan-kegiatan kesiswaan semuanya dilayani dengan baik. Untuk itu nanti Pak Fauzan yang akan bercerita dan tentu sekolah ini mempunyai aturan, sekolah ini mempunyai tata tertib. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak, Pak Fauzan yang tahu. Anak-anak dengarkan dengan baik, pahami apa saja yang disampaikan oleh Pak Fauzan, sehingga nanti tak kala kalian masuk ke sekolah ini sudah mengerti aturan-aturannya, sudah paham tata tertibnya, sudah mengerti apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus diikuti. Untuk itu saya persilakan Pak Fauzan untuk pertama menyampaikan apa saja yang akan dilakukan oleh anak-anak, khususnya siswa baru ini, saat ini. Monggo Pak Fauzan. Terima kasih atas waktu yang berbeda kepada saya. Saya ucapkan selamat datang bagi anak-anak yang diterima di SMK Negeri Tiga Pertunegoro. Sehingga lagi saya ucapkan selamat datang. Tentunya SMK Negeri Tiga Pertunegoro punya kegiatan untuk mengembangkan bakat dan siswa anak-anak. Tentunya setiap sekolah itu punya peraturan yang harus dipatuhi oleh semua siswa, baik itu kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12. Kenapa kalau harus ada tata tertib? Tentunya untuk supaya anak-anak menjadi anak-anak yang mempunyai karakter. Anak-anak yang mempunyai dedikasi yang tinggi, anak-anak yang mempunyai kedisiminan yang tinggi punlah. Kalau anak-anak itu punya karakter yang baik, nanti ujung-ujungnya ketika anak-anak nanti bekerja, itu akan mendapatkan tempat kerja yang bagus. Itu harapan setiap sekolah pasti seperti itu. Tata tertib yang perlu diketahui, tadi ada tata tertib tentang pakaian seragam. Jadi, semua sekolah, tidak hanya SMK 3 Bejonegoro, itu pasti ada tata tertib pakaian seragam yang harus dipakai. Untuk hari Senin apa, hari Sengasa apa, sampai hari Jumat. Itu untuk tata tertib pakaian seragam. Saya tanya dulu Pak Bauzan, untuk hari Senin anak-anak mengenakan seragam apa ini? Seragam abu putih, berdasi, dan bertopi. Kalau selasa? Harus selasa pakaian batik. Batik ya, batik sekolah. Anak-anak, jadi nanti seragam itu harus selalu dikenakan sesuai dengan harinya. Termasuk saat praktik. Saat praktik, Anda harus mengenakan pakaian praktik sesuai dengan aturan. Kenapa? Karena yang praktik di jurusan TBSN tentu berbeda dengan praktik di multimedia. Pakaiannya berbeda, juga alat yang digunakan berbeda, sehingga ada spesifikasi di dalam pakaian praktik. Terima kasih Pak Bauzan. Dilanjutkan, apa lagi yang mau disampaikan? Yang berikutnya adalah tentang kegiatan ekstra wajib. Ekstra wajib, ya. Dan itu adalah kegiatan pramuka. Itu untuk kelas 10, sifatnya wajib. Wajib diikuti. Iya. Jadi, kalau anak-anak tidak mengikuti kegiatan ekstra pramuka wajib ini, nanti tidak akan bisa naik ke kelas berikutnya. Karena ini adalah wajib. Untuk pramuka, Pak Bauzan, biasanya dilakukan hari apa? Di mana? Untuk kegiatan pramuka, itu biasanya di tempat, di hari Jumat. Hari Jumat. Setelah KBM selesai. Jam 15.30. 15.30. Tempatnya? Di lapangan SMK 3. Di sekolah, ya. Jadi, anak-anak diingatkan bahwa pramuka dilakukan-lakukan di sekolah. Hanya kadang-kadang saja dibutuhkan untuk otbon keluar. Bisa jadi nanti kemah besarnya di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh panitia, oleh Bapak Ibu Pembina. Anda ikuti semua aturannya, ikuti semua petunjuknya. Maka Anda akan berhasil mendapatkan keterampilan di bidang kepramukaan. Kepramukaan itu penting kenapa diberikan? Karena disitulah jiwa Anda akan diasah. Jiwa Anda menjadi sosial. Jiwa Anda bisa menolong orang lain, berempati dengan kesusahan orang lain. Bisa menolong kalau ada bencana dan macam-macam. Itu di pramuka. Untuk ikuti dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan Pak Pauzan. Selain pramuka, kira-kira apa lagi Pak Pauzan? Kegiatan ekstra itu ada kegiatan futsal. Oh futsal. Futsal ini nanti yang mengaktih Mas Huda. Juga ada jurnalistik Pak. Untuk futsal, saya tanya dulu. Futsal itu apakah boleh diikuti oleh sifat putri? Apakah ada tim futsal putri? Untuk sementara ini belum ada Pak. Tapi kalau anak-anak yang putri, kan banyak anak putri di kita kan yang masuk. Dari multimedia ada, otok, HP banyak, kimia banyak. Seandainya dia kepingin untuk mengikuti ekstra futsal. Apakah diperkenankan? Diperkenankan Pak. Siap. Bagi anak-anak, walaupun kalian itu anak putri, jangan berkecil hati kalau memang kalian punya bakat sepak bola. Tentunya yang main adalah semuanya putri. Tidak boleh Pak Pauzan ikut di dalam timnya putri. Anak putri punya tim sendiri untuk futsal. Jadi apapun kealian Anda difasilitasi di sini. Selain futsal tadi apa? Jurnalis. Jurnalistik. Ah, jurnalistik itu ekstra apa Pak Pauzan? Ah, yang latihan menjadi wartawan Pak. Ah, anak-anak yang punya kealian tulis-menulis. Punya kealian untuk jadi reporter. Pengen jadi wartawan. Ikuti itu jurnalis. Di sini juga dilayani Anda. Dan di sini dibimbing oleh profesional. Jangan khawatir. Pelajaran jurnalistis tidak diajarkan di mata pelajaran di kelas. Tetapi bagi yang punya bakat jurnalistik, bisa dikembangkan lewat ekstra kulikuler jurnalistik. Tentu masih banyak lagi ekstra kulikuler yang disediakan di sekolah. Nah, nanti kalian akan memilih. Boleh memilih apapun boleh. Tidak harus hanya satu atau dua. Kalau ada kesempatan, semua kegiatan istra boleh kalian ikuti. Yang terpenting, ikuti kegiatan itu dengan sungguh-sungguh. Ikuti dengan sungguh-sungguh. Selain istra, kegiatan kesiswaan, upacara, dan sebagainya bagaimana Pak Pauzan? Untuk upacara, itu kan diadakan setiap hari Senin. Wajib ikut? Wajib. Semua siswa wajib. Juga setiap tahun, SMKN Negeri Kabupaten Negeri Degero itu ada perwakilan ikut paski beraka, Pak. Oh, iya. Nanti akan diseleksi. Diseleksi. Jadi bisa menjadi timnya sekolah, juga bisa menjadi tim kabupaten, provinsi, atau nasional. Bagi anak-anak yang mempunyai postur tubuh ideal, sehat, dan punya bakat atau punya keterampilan di latihan baris-berbaris, ada kesempatan untuk menjadi tim paski beraka. Kalau kalian memang lolos tingkat nasional, bisa menjadi tim paski beraka nasional. Cuman untuk tahun ini, karena pandemi, paski berakanya tidak diadakan. Tapi tahun depan, bagi kelas 10 yang baru ini, ada peluang untuk menjadi tim paski beraka. Tetapi di sekolah, Anda harus tetap ikut upacara bendera. Karena ikut upacara bendera adalah bentuk rasa cinta kita kepada tanah air. Semua warga negara harus hormat kepada bendera, harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada lagi mungkin Pak Pausan dari kesesuaian yang akan disampaikan? Ada yang juga sangat menarik sekali, yaitu tentang ada extra English Club. Ah, English Club. Kebetulan yang nanti sebagai pengadanya ini Bu Ermina. Oh, Bu Ermina. Anak-anak yang punya bakat komunikasi dalam bahasa Inggris, diwadai juga, walaupun sudah ada mata pelajaran bahasa Inggris, tetapi bagi anak yang ingin berkomunikasi lebih lancar di dalam bahasa Inggris, juga ada English Club, yaitu mewadai anak-anak yang mempunyai bakat atau pingin pintar bahasa Inggris dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, ikuti itu English Club. Ya. Mogo, kalau ada lagi? Masih banyak lagi Pak. Masih banyak lagi. Mungkin selain extra, yang ingin disampaikan? Ini... Prestasi anak, kira-kira prestasi anak apa yang saat ini sudah ada? Prestasi anak untuk bidang akademik, kemarin untuk Lomba Keterampilan Siswa, LKS, tingkat wilayah 1, Wilker 1, yaitu Surabaya, Ngamongan, Gersik, Tuban, Tuban, untuk jurusan teknik pengelasan itu juara 3, Alhamdulillah, juara 3. Untuk jurusan teknik bisnis sepeda motor itu juara 2. Juara 2, Alhamdulillah. Jadi, Anda memilih SMK 3 tidak keliru, karena di sini gudangnya prestasi, itu hanya sebarang apa saja yang disampaikan Pak Fahazan. Tentu masih ada prestasi-prestasi lain, dan itu semua bisa diraih kalau Anda memang sungguh-sungguh. Kelas 10 yang punya bakat keahlian di bidang olahraga, kembangkan terus, suatu saat Anda akan bisa berprestasi. Dan orang yang berprestasi, maka peluang untuk berkarir jauh lebih besar. Sehingga kesempatan-kesempatan untuk berlatih, kemudian kesempatan-kesempatan untuk mengikuti kegiatan kegiatan ekstrakulikuler olahraga, jangan disiasiakan. Termasuk yang punya keahlian di bidang seni. Boleh, yang suka nyanyi, nanti kan ada juga lomba karaoke atau lomba seni yang lain. Maka, yang terpenting adalah pupuk terus, bakat Anda. Karena Anda adalah siswa SMK Negeri 3 Beconegoro, Anda diberi kesempatan untuk selalu berkoordinasi, dibimbing oleh Bapak Ibu Pembina. Mungkin ada lagi Pak Fawzan? Pokoknya SMK Negeri 3 Beconegoro siap untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Amin. Siap Pak. Alhamdulillah, ini pernyataan resmi dari wakil kesiswaan. Jadi nanti kalau tidak, Anda tagih sama Pak Fawzan ya. Terima kasih Pak Fawzan atas kesempatannya. Selamat menikmati.